Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 9 Gak usah cacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Rahu kecil yang sudah mendapat petunjuk untuk menjadi raja Maka dia harus menemui raja yang lainnya Kemudian Rahu kini datang ke tempat Raja Karakanta Disana Rahu pun langsung disambut oleh Shin Yue Dia adalah kekasih dari Raja Karakanta Shin Yue pun kini mengatakan Kamu telah datang, pengembara yang kesepian Rahu, aku telah menunggumu Rahu yang melihat Shin Yue dirinya pun kini langsung mengatakan Halo istri raja, legenda mengatakan Bahwa kamu adalah orang yang tinggal di dalam dinding batu Dan ternyata itu benar Shin Yue pun juga langsung mengatakan pada Rahu Bahwa dirinya sudah tinggal di dalam dinding batu selama bertahun-tahun Tapi meskipun tubuhnya terjebak di tempat itu Tapi dia dapat merasakan luasnya cakrawala Dan dia bisa melihat apapun di seluruh dunia ini Rahu pun kini juga langsung bertanya pada si Yue Bahwa dia mendengar si Yue ini bisa melihat masa depan Dan si Yue pun mengatakan bahwa itu adalah benar Tapi nasib itu sangat dalam dan tidak dapat diprediksi Meskipun aku adalah dewa Aku tetap tidak bisa melihat seluruh takdir dari manusia Aku hanya bisa mengintip sedikit jejak dan mencari petunjuk Rahu pun kini langsung berkata pada Shin Yue Bahwa Raja Karakanta tidak pernah muncul ke permukaan Makanya dia datang kemari untuk mencarinya Shin Yue juga berkata bahwa Raja Karakanta Dia adalah seorang yang pemalu Dia tidak punya teman dan tidak suka berbicara Raja Karakanta biasanya datang ke tempat ini menemui si Yue Jika hanya hatinya tidak sedang bahagia Lalu si Yue pun kini langsung mengatakan pada Rahu apakah Rahu mau menjadi teman Raja Karakanta Rahu pun mengatakan bahwa tidak tahu dan tidak bisa menjawabnya Dan kini si Yue dan Rahu mereka saling berpegangan tangan Kemudian Rahu melihat masa lalu dari Shin Yue ini Pada saat itu, si Yue yang telah mati terlihat berjalan di jembatan reinkarnasi Kemudian ada seseorang yang berteriak agar Shin Yue berhenti Shin Yue pun langsung menengok ke belakang dan ternyata yang memanggilnya itu adalah Raja Karakanta Raja Karakanta datang ke tempat itu Dia akan membawa Shin Yue kembali ke dunia Dan tidak perlu melewati jembatan reinkarnasi Raja Karakanta pun kini langsung memeluk Shin Yue Dan dia langsung berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita Termasuk kematian Dan Raja Karakanta pun kini langsung menggunakan kekuatan segelnya Dia pun membuat portal cahaya Yang akan membawa mereka keluar dari alam baka menuju dunia Raja Karakanta tidak mau tahu bahwa Shin Yue harus kembali hidup saat ini juga Dan pada saat Raja Karakanta akan membawa Shin Yue pergi dari alam baka Tiba-tiba saja monster kecil alam baka memegangi tubuh Shin Yue Dan monster itu pun kini terus menarik Shin Yue Yang membuat Raja Karakanta terkejut Tak hanya itu saja Monster itu kini langsung memegangi kepala dari Shin Yue Dan Raja Karakanta berusaha menarik Shin Yue dari serangan monster itu Tapi kini Raja Karakanta terlambat Karena monster itu telah menyerang mata Shin Yue Dan Raja Karakanta tidak bisa membawa seluruh tubuh dari Shin Yue ini Untuk kembali ke dunia Maka dari itu Sebagian tubuh dari Shin Yue kini terjebak di dalam dinding batu Dan mata Shin Yue pun kini menjadi buta Akibat serangan dari monster alam baka Rahu pun kini langsung berkata pada Shin Yue Ternyata kamu sudah mati Tapi Raja Karakanta tidak ingin membiarkanmu ada di alam baka Maka dia membawamu dari alam baka menuju dunia manusia Dan kamu adalah kekasihnya Shin Yue pun kini juga berkata pada Rahu bahwa Raja Karakanta itu Sangat mencintai Shin Yue Dan dia juga orang yang cemburuan Raja Karakanta tidak pernah rela Shin Yue mengobrol dengan laki-laki lain Maka dari itu Shin Yue pun berkata pada Rahu agar berhati-hati Karena kecemburuan dari Raja Karakanta ini sangat besar Dan tiba-tiba saja kini Raja Karakanta sudah muncul di belakang dari Rahu Rahu pun kini langsung melirik ke belakang Dan Raja Karakanta pun kini langsung mengatakan Hei bocah Apakah kamu adalah bocah asura yang telah dikabarkan selama ini Dan tiba-tiba saja Raja Karakanta pun kini langsung memegang kepala Rahu Dan membenturkan kepala Rahu ke tanah Lalu Raja Karakanta pun kini juga akan membunuh Rahu saat itu juga Raja Karakanta mengeluarkan pisaunya dan akan menusuk mata dari Rahu Dan tiba-tiba saja tusukan dari Raja Karakanta itu meleset Karena Rahu sudah menghilang dari tempat itu Raja Karakanta pun kini langsung mengatakan Pisauku berhenti di tengah jalan Apakah ini kemampuanmu? Dan Rahu yang sambil melompat akan menyerang Raja Karakanta Mengatakan bahwa itu benar kekuatannya Ketika Rahu membakar semangat juang Maka semua yang ada di depannya akan menjadi diam dan tidak bisa bergerak Dan itu adalah kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Rahu Rahu pun langsung menggunakan kedua pedang ajaibnya untuk membelah tubuh dari Raja Karakanta Tapi Raja Karakanta masih dapat menahan serangan yang dilakukan oleh Rahu Dan kini terlihatlah sayatan-sayatan pedang dari Rahu tidak bisa melukai tubuh Raja Karakanta Dan Raja Karakanta pun kini langsung tertawa Rahu pun kini menjadi terkejut karena serangannya tidak mempan pada tubuh Raja Karakanta ini Dan Raja Karakanta kini juga langsung mengatakan pada Rahu Bahwa kekuatan Rahu sangat menyulitkan lawan untuk bergerak Tapi untuk mematahkan trik dari Rahu ini Maka harus menggunakan senjata yang lebih berat Dan tiba-tiba saja Raja Karakanta pun kini mengeluarkan bor patah hati yang sangat besar Bor itu pun kini langsung menyerang Rahu dan menusuk tubuh Rahu sampai tertembus Rahu yang merasa tidak ingin kalah dari Raja Karakanta Dia pun kini langsung menggunakan tebasan pedang Menggunakan tangan kirinya Dan langsung mematahkan bor patah hati milik Raja Karakanta Raja Karakanta pun kini menjadi terkejut karena bor miliknya bisa dipatahkan dengan mudah oleh Rahu Dan Rahu pun kini juga langsung menyerang Raja Karakanta Tapi masih dapat ditahan menggunakan tangan kiri Raja Karakanta yang sudah menggunakan tangan besinya Dan akhirnya mereka berdua pun kini saling bertatapan mata Pada saat mereka melakukan tatapan mata itu Raja Karakanta berkata Tekanan dari bocah ini berbeda dengan Asura yang lainnya Tekanannya sangat luar biasa Bahkan setelah aku menyerang dirinya Aku merasa dia malah semakin kuat Dan dia seperti yang dikatakan oleh Shin Yue Raja Karakanta pun kini langsung melemparkan Rahu Agar Rahu tidak semakin menekan dirinya Rahu yang sudah terlempar Dirinya pun kini langsung memasang kuda-kuda agar tidak terjatuh Lalu Rahu pun kini berkata pada Raja Karakanta Eh Raja Karakanta ternyata kamu memiliki kekuatan untuk mengubah senjata sesuai dengan keinginanmu ya Raja Karakanta pun kini langsung berkata pada Rahu Tubuhku ini menyerap besi langka yang ada di tambang sebanyak mungkin Hanya dengan aku memikirkan sebuah senjata Maka aku bisa membuat senjata apapun dari tubuhku Tapi kali ini aku berurusan dengan situasi yang berbeda Dan aku merasa aku memang harus menahanmu Pada saat Raja Karakanta akan memulai pertarungan kembali dengan Rahu Kini Shin Yue pun langsung berkata Raja dia tidak punya niat buruk Tolong hentikan pertarungan ini Karena jika kamu terus bertarung Maka kamu akan lepas kendali Raja Karakanta pun kini menuruti kata-kata dari Shin Yue Dan Shin Yue juga mengatakan Dia adalah anak yang menarik Dia sama seperti Raja Bandi Dan dia diajari oleh nenek moyang kita Mendengar penjelasan dari Shin Yue Raja Karakanta pun kini menjadi terkejut Dan dia langsung bertanya pada Rahu Hei bocah Benarkah apa yang dikatakan Shin Yue? Apakah kamu sudah bertemu dengan nenek moyang kita? Rahu pun menjawabnya Benar Lalu Raja Karakanta pun kini langsung mengatakan Aku telah mendengar legenda tentang mereka Tapi aku sama sekali belum pernah melihat dan bertemu dengan mereka Aku dengar mereka hanya tertarik pada Asura yang memiliki bakat unik Aku sangat ingin memiliki kesempatan untuk melawan nenek moyang kita Rahu pun kini langsung mengatakan pada Raja Karakanta Tapi maaf Aku tidak bisa membawamu ke tempat itu Karena mereka selalu berada di tempat yang tidak akan bisa ditemukan Dan Raja Karakanta pun kini langsung mengatakan pada Rahu Ternyata seperti itu ya Raja Karakanta pun juga berkata Asura yang berperang Mereka akan selalu menghormati yang kuat Dan kamu telah memenangkan rasa hormat dariku dengan kekuatan yang kamu miliki Aku tidak pernah mengakui Asura yang lain Tapi kali ini aku akan mengakuimu Dan aku memberikan hormat padamu Agar kamu bisa menempah dan memperkuat serangan pedangmu itu Rahu pun langsung berterima kasih pada Raja Karakanta Raja Karakanta pun kini langsung berkata pada Rahu Ayo kita pergi Lanjutkan jalanmu Dan ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan Kembalilah ke tempat ini Dan mari kita berjuang bersama-sama Rahu pun kini langsung berterima kasih pada Raja Karakanta Kemudian Raja Karakanta berkata pada Rahu Agar berhati-hati dengan wanita itu Wanita yang dimaksud oleh Raja Karakanta ini adalah Raja Fimalacitra Raja Karakanta berkata pada Rahu Bahwa Fimalacitra dia adalah Asura yang berbeda Dia sangat berbahaya dan misterius Raja Karakanta juga berpesan pada Rahu Agar Rahu tidak mencoba melihat Raja Fimalacitra Menggunakan lima panca indera Asura Karena itu sangat berbahaya Dan kini terlihatlah Rahu sudah berada di kerajaan dari Raja Fimalacitra Raja Fimalacitra pun langsung menyuguhkan makanan daging pada Rahu Raja Fimalacitra yang sudah menyuguhkan makanan pada Rahu Dirinya pun kini langsung melirik Rahu dengan tatapan yang sangat tajam Begitu pula dengan Rahu Dan Raja Fimalacitra pun kini merasa Rahu adalah sebuah ancaman Sambil membelakangi Rahu Raja Fimalacitra pun kini berkata bahwa dia sangat suka dengan makanan Dan makanan yang paling disukai oleh Raja Fimalacitra Adalah memakan daging dan kepala para dewa Dan saat ini kepala dari para dewa itu disuguhkan di hadapan Rahu Dan Raja Fimalacitra mengatakan bahwa ini adalah makanan yang terbaik Raja Fimalacitra juga berkata Dua kepala dewa yang tersenyum itu adalah jenis daging yang paling enak Rahu pun kini menjadi terkejut dan diam saja Lalu Raja Fimalacitra berkata pada Rahu bahwa dia sangat membenci para dewa Karena menurut Raja Fimalacitra Jika dirinya tidak memakan kepala dewa yang paling dia benci Maka dia akan merasa sangat bertekan Raja Fimalacitra pun juga berkata pada Rahu Dan mungkin saja semua Asura merasakan apa yang dia rasakan Kemudian Rahu pun berkata Mungkin memang begitu Tapi aku sama sekali belum pernah melihat para dewa Raja Fimalacitra pun kini langsung bertanya pada Rahu Bagaimana pandangannya tentang Liaoji dan juga Jingyi Rahu pun menjawabnya bahwa mereka tidak buruk Kemudian Raja Fimalacitra berkata pada Rahu Bahwa Liaoji dan Jingyi itu adalah teman lama dari Raja Fimalacitra Dan Raja Fimalacitra ini sangat merindukan mereka berdua Lalu Raja Fimalacitra kini mengatakan pada Rahu Aku akan memberitahumu satu rahasia kecil Bahwa diriku dulu adalah penghuni dari kapal kuno itu Dan aku juga salah satu dari 99 hantu Setelah aku tiba di dunia manusia Aku segera menghindar dari keramaian Dan aku tidak pernah melihat pasanganku lagi Rahu pun kini menjadi terkejut Karena ternyata Raja Fimalacitra ini Juga bagian dari 99 dewa yang diusir dari surga Dan Rahu juga langsung berkata Apakah karena hal itu Maka kebencianmu pada para dewa Melebihi para asura yang lain Dan Raja Fimalacitra pun kini berkata pada Rahu Tapi sangat disayangkan Surga itu terlalu jauh Dan sulit untuk bangun Dengan kekuatanku sendiri Apakah kamu bisa membantuku? Rahu pun mengatakan Tentu saja aku akan membantumu Dan Raja Fimalacitra pun kini meminta satu hal pada Rahu Dia menyuruh Rahu untuk mengambil pisau yang ada di meja Dan memotong kepalanya sendiri Lalu menaruh kepala itu di atas meja Rahu pun kini langsung menuruti apa yang dikatakan oleh Raja Fimalacitra Dan Rahu mengambil pisau itu lalu menyayatkannya pada lehernya Yang akhirnya leher Rahu kini menjadi berdarah Dan tiba-tiba saja Rahu pun kini menjadi tersadar Dia mengatakan bahwa tangannya tidak dapat dikendalikan Dan Rahu pun kini terus-menerus menggorok lehernya Dengan pisau yang dia pegang Raja Fimalacitra pun langsung berkata pada Rahu Bahwa itu tidak akan menyebabkan rasa sakit Karena ini adalah teknik mimpi yang dia miliki Raja Fimalacitra juga berkata pada Rahu Bahwa percuma saja Rahu untuk melawan Karena separuh bagian dari tubuh Rahu setelah dikuasai Dengan jurus Raja Fimalacitra Dan Rahu pun kini terus-menerus memberontak Dia pun kini langsung memegang tangan kirinya Dan mematahkan tangan itu Lalu menusukkan tangan kiri yang memegang pisau pada wajah Raja Fimalacitra Dan kini Rahu pun telah tersadar Rahu yang sudah sadar Kini langsung berkata dalam hatinya Apa yang telah terjadi? Apakah itu adalah ilusi? Dan apakah ini adalah ujian? Kemudian Raja Fimalacitra kini mengatakan pada Rahu Bagus sekali Tampaknya Bandi dan Karakanta mereka berdua benar Kamu memang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Raja Raja Fimalacitra pun kini langsung tersenyum pada Rahu Dan dia mengatakan bahwa dia sangat senang Lalu Raja Fimalacitra pun kini langsung menyuruh Rahu Untuk memakan makanan yang ada di depannya Rahu pun kini masih menatap Raja Fimalacitra dan berkata dalam hatinya Jika aku tidak berjuang dan melawan Mungkin saja aku akan mati oleh kekuatan ilusi dan mimpinya Dan ternyata ini adalah ujian yang diberikan oleh Fimalacitra Dan kini terlihatlah Rahu sudah menghabiskan daging yang dihidangkan padanya Kemudian Rahu pun kini pergi meninggalkan kerajaan Raja Fimalacitra Dan Raja Fimalacitra mengakui bahwa Rahu memang pantas menjadi Raja keempat Asura Pada saat Rahu akan pergi Raja Fimalacitra berkata Rahu ingatlah para dewa adalah musuh abadi kita Dan Rahu pun hanya diam saja Dari waktu ke waktu dan hari ke hari Rahu selalu berada di arena pertarungan Asura Dia menantang semua Asura yang berani kepadanya Tapi tidak ada satupun Asura yang berani melawan kekuatan dari Rahu Dan karena tidak ada tantangan lagi Kini ketua suku yang bernama Shin Luojia Mengatakan bahwa Rahu mendapat gelar seorang Raja Dan dia adalah Raja keempat Asura Yang akan memiliki pengikut dari sebagian rakyat Asura Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Karena sekarang semua rakyat Asura sudah mengakui bahwa Rahu Adalah seorang Raja yang keempat Bila kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye